Halo semuanya, selamat datang kembali di GameMinutes, di video ini kita akan membahas tentang tracer compass. Jadi tracer compass ini adalah alat yang digunakan untuk mencari tracer di map. Oke, kelihatan tracer compass akan seperti ini. Sekarang saya punya tracer compass Anemo, kemudian kemudian saya akan punya tracer compass juga. Di mana kita mendapatkan tracer compass dan bagaimana kita membuatnya dan bagaimana kita menggunakannya, kita akan melihat di video ini. Oke, untuk yang pertama, di mana kita mendapatkan tracer compass adalah dengan menghasilkan level 6 reputasi di setiap city, yang adalah monster atau liye. Oke, mari kita lihat. Oke, sekarang saya sudah di reputasi 8. Jadi, ketika saya mencapai reputasi level 6, saya mendapatkan blueprint yang adalah diagram Anemo Tracer compass. Jadi, ini adalah blacksmith di monster, dan kemudian kita akan melihat apa yang membutuhkan untuk membuat compass sendiri. Jadi, di sini. Ini adalah, perutasi yang adalah golden raven and sinia untuk 10, dan kemudian pilanemu mushroom untuk 30, dan kemudian crystal chan for 50. Jadi, setelah anda memiliki material yang terdapat, anda bisa mulai membuatnya, dan kemudian anda akan mendapatkan compass sendiri. Oke, untuk bagaimana menggunakannya di field atau di map, kita akan melihatnya sekarang. Sekarang, mari kita berjumpa di tempat ini, kita akan melihatnya bagaimana cara menggunakan compass sendiri. Jadi, untuk menggunakan compass, kita harus menggunakan compass terlebih dahulu. Jadi, kita akan melihatnya bagaimana cara menggunakan compass terlebih dahulu. Kita akan melihatnya bagaimana cara menggunakan compass terlebih dahulu. Oke, mari kita lihat di mapnya. Saya sudah 100% 100% 100% 100% karena ini, the treasure chest terlebih dahulu untuk area ini. Jadi, 99% of Starveld Valley. Oke, untuk bagaimana cara menggunakan compass, kita perlu klik Z. Atau, kita perlu klik Z. Jadi, ketika kita klik, jika anda melihat timer cooldown hanya 5 second saja, itu berarti tidak ada treasure di area itu. Oke, sebenarnya, saya ada mark the spot of the treasure chest in my map, for just demo purpose only. So, let's take a look for how the compass works right now. Okay, close. And then, if you press the compass again. Okay, it will form the light streak like that, right? So, that's meaning there is a the treasure on that area. And then, you notice the timer on the right hand side will be longer. Okay. Let's take a look. The direction is pointing this way. So, we press again. And then, there they are. Okay, on this direction. Oops. Okay. Here's the treasure chest. So, meaning the coverage of the compass is like this. Okay, here is our first spot when standing just now. Okay, and then just take the chest. So, that's the way how to use the compass of this guide can help you. And then, thank you for watching. Thank you for coming by. Please subscribe, like, and comment. See you on the next video. Bye. I'll see you on the next video.